Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat HR jumpa lagi dengan HR kandang sapi kita pagi ini main-main ke kandang yang ini super kokoh kandangnya super kokoh ini kita lihat tiang-tiangnya juga besar-besar banget kita lihat apa isinya ini juga besar-besar sesuai dengan keadaan kandangnya sudah sama pemilih kandang pemilih ternak ada satu dua tiga empat ini yang besar-besar empat kita ngobrol seputar ternak yang ada di sini sahabat HR ini bersama pemilik ternak nih sebelumnya kita sampah dulu dengan beliau selamat pagi Pak pagi sehat Pak ya Pak Yazid Pak Sajid dengan Pak Yazid sehat Pak sehat-sehat sehat wal hafiyat ini mohon maaf ganggu waktunya masih ada pekerjaan bikin pager Pak ya bikin pager bikin pager kita ganggu sebentar kita ngobrol seputar peternakan Pak Yazid ini peternakan yang ada di sini ini kan ini kandangnya ini kan gede banget nih besar tinggi ini tiang-tiangnya ini kokoh ini ini kandang lama Pak kandang baru Pak sudah lama ini kandang lama ya udah lama sudah lama sudah lama berarti kalau sudah lama peternakannya ini lama juga ya udah sekitar empat tahun sekitar berapa empat tahun empat tahun lima tanya oh sekitar empat tahun berarti kandang ini juga empat tahun kalau kandangnya udah ada tujuh tahunan dulu bikin tapi belum diisi oh dulu bikin tapi belum diisi gitu jadi memang modalnya ini modal bikin bikin kandang kandang dulu baru nanti isinya belakangan belakangan yang penting ada tempat dulu oke tadi baru kisaran empat tahun ya empat tahun ini empat tahun ini kita dulu dimulai berapa indukan ini Pak ini dulu dimulai dua indukan dua pertama kali dua indukan indukan indukannya yang mana Pak indukannya yang ini sama yang ini yang putih sama hitam ini putih sama hitam ini apa yang putih jenisnya ini apa PO apa ini PO blasteran PO blasteran PO blasteran PO sama yang hitam itu ya ini sudah beranak berapa kali Pak putih ini dua kali yang ini tiga kali iya kok malah cepet yang hitam iya ini hampir tiap tahun beranak yang hitam hampir tiap tahun beranak kalau yang hitam kalau yang putih ini kalau yang putih ini sekitar 14 15 bulan baru beranak baru beranak lagi baru beranak begitu dia telat di ini ya telat di IB nya oke terus yang ini yang yang babon gede ini kalau ini agak lama juga ini lama nih ya ini dulu beli apa peranakan ini ini dulu beli ini beli iya itu itu terus ini nih yang ini pejantan apa babonan ini itu babon peranaan oh ini peranakan peranakan dari mana yang ini yang ini oh anaknya ini anaknya ini oke tapi ini ini kalau dilihat gue keren ini ini kita lihat dari kepalanya udah kelihatan super ini itu malu 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 kucing wah ini kan postur tubuhnya bagus kepalanya juga wah gagah ini umur berapa bulan Pak sekitar 8 7-8 bulan 7-8 bulan oke tadi ada satu pedetan itu pedetannya laki-laki Pak ini kalau kisaran 4 tahun tadi itu 4 tahun tadi itu kita sudah hasil banyak apa apa belum hasil Pak ya udah lumayan lumayan hasil ya banyak banyak lah tadi yang sana itu beranak 3 kali ya yang yang ini 2 kali 2 kali berarti sudah 5 ini beranak berapa kali yang ini yang ini disini baru satu kali ini baru satu kali baru-baru ini tadi berarti sudah 6 oh gitu sudah 6 loh sudah 6 tapi kok disini tinggal berapa ini udah dilelang sudah dilelang sudah dijual yang dijual itu peranakannya laki-laki perempuan Pak perempuan sama laki-laki perempuan sama laki-laki sudah jual berapa berarti sudah jual 2 sama 2 sudah jual 4 sudah jual 4 selama 4 tahun jual 4 hitungannya tiap tahun jual 1 dari 2 indukan jadi cepet bener nih dari 2 indukan tiap tahun bisa jual 1 ini sudah 4 tahun berarti jual jual berapa tadi 4 ya 4 berarti yang yang indukan yang ini belum pernah jual nih belum yang ini dulunya anaknya ini dijual dibeli ini nih yang anaknya mana yang dijual yang putih nih anaknya yang putih ya dijual dibelikan dibelikan yang ini dibelikan babonan yang gede nih ya mau ini gede banget ini cuman kalau terlalu besar memang sapi-sapi besar itu untuk apa ya ibe lah ya untuk ibe nya dia tuh lambat untuk birahinnya lambat ya memang Pak untuk di kandang ini Pak di kandang ini nih untuk makanan pokoknya apa Pak ya ini rumput gajan sama daun singkong gajan kolon jono lah Pak ini ini nih oh iya ini kolon jono atau gajan tambahan dengan daun singkong kalau comboran pake lah Pak ya comboran pake sedikit-sedikit pake apa Pak pake onggok pake onggok iya cuma onggok aja oh gitu nggak ada tambahan-tambahan yang lain nggak ada cuma pake onggok perawatan khusus Pak kalau di kandang ini kok bisa sampai dari dua indukan kok setiap tahun bisa jual itu yang penting makanannya itu stabil makanan yang hijau-hijauan itu makanan hijauan stabil gitu ya sehari berapa kali Pak kalau sehari ya tiga kalian tiga kali sehari sehari tiga kali pagi pagi siang siang sore sore jadi tiga kali tiga kali ya kalau sempet-sempet malam itulah dikasih lah ya kadang-kadang kalau malam masih belum kenyang ya dikasih tapi kalau udah yang nggak masih tidur tambahan gitu ya ini tadi sepertinya udah kenyang tapi ini dipaksa kita bangun ini karena biar agak sedikit apa ya sadar kamera gitu kan nah ini ada yang unik Pak di kandang ini Pak ini keren ini itu yang di ujung sana itu pintunya pakai tralis ini apa maksudnya Pak? itu pakai tralis itu itu maksudnya gimana itu Pak? biar aman biar aman? iya hmm gitu kok biar aman ini maksudnya apa di sini ini kurang-kurang begitu aman atau gimana Pak? ya dulu kan ada tetangga yang sabinya diambil orang nah kita kan antisipasi pernah kejadian seperti itu ya? iya oh yang dulu isunya diangkut satu kandang berapa itu? empat tekor Pak? empat tekor, empat tekor yang satu ditinggal karena nggak bisa jalan terus ini sekalian ini di pager keliling ini mantep ini berarti ini untuk menjaga keamanan ini memang luar biasa ini ada rencana untuk ngelebarkan kandang Pak? ya kalau rencananya mungkin sebelah sana lagi kalau udah jadi rencana? iya menebatin tembok ini kan sistemnya breeding Pak kalau dibesarkan itu kan tinggal apa ya tinggal nambah sedikit lah iya tinggal nambah sedikit kemudian ini ini agak dimajukan dibuat penggemukan ini keren sebenarnya Pak sudah pernah nyoba penggemukan Pak? belum 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 pernah? kendala modal kendala modal? iya tidak ribet anunya prosesnya 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 agak ribet gitu tapi udah nyoba belum Pak? belum oh berarti berarti belum ngerasain belum ngerasain mungkin kalau kalau sudah nyoba mungkin nggak ribet mungkin iya nah ini pemerintah sudah menyediakan apa ya pembiayaan yang luar biasa kalau tidak disambut oleh masyarakat ya bahasa nede maneman Pak ini dari ada tinggal berapa ini? satu, dua, tiga, empat, lima ini kira-kira Pak dalam waktu dekat yang mau dijual yang mana Pak? belum tahu ini belum tahu atau ini atau ini pedetanya yang laki-laki nih ini ini pedetanya laki-laki nih iya laki-laki ini mau dijual? belum belum ya biar besar dulu ini kandangnya keren ini kokoh banget kalau kita lihat nih wawan gede super tinggi besar ya akhirnya nyaman ini buat ternak ini karena lagi proses menyusui ini hamil ini Pak yang PO? yang PO hamil empat bulan, lima bulanan hamil empat bulanan ya iya oke ini umur-umur sapinya ini kayaknya sudah sudah lumayan ini ini baru beranak satu kali di sini ya iya satu kali yang di luar udah satu kalian sudah dua, dua kali di luar udah dua kali oh udah tiga kali beranak oke ini sahabat AR perlu diketahui dari sapi-sapi yang ada di sini ini tadinya awalnya cuma dua indukan ini yang PO ini dengan yang hitam jadi dari dua indukan ini beliau setiap tahun sudah bisa jual satu berarti ini peternakan empat tahun sudah bisa jual empat nah ini masih nyisa satu ini anakannya ini udah berapa bulan ini Pak? satu bulan baru satu bulan iya wah gede ini kasih nama gatot kocok keren ini hitam ini kasih nama siapa Pak? itu gak ada namanya itu gak ada nama biar nama biar alami kalau kasih nama biasanya kalau di tempat kita itu potongin kambing diakekoin jadi biasanya kalau manusia tapi kalau sapi gak usah oke Pak terima kasih ngobrol sedikitnya seputar peternakan yang ada di sini ini sapinya keren-keren kandangnya juga keren semoga bisa semakin apa ya semakin berkembang peternakannya dan bisa menjadikan inspirasi bagi masyarakat sekitar yang belum ternak sapi bisa untuk berjuang di jalannya yang maha kuasa Pak amin terima kasih salam andang salam sukses sehat selalu untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh